Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan virtual screening memakai PRX ya mungkin di materi lainnya sudah saya jelaskan sedikit ya tentang pendahuluan tentang virtual screening kita bisa pakai Rekun ya kemudian yang kedua bisa pakai PRX ya untuk sekarang saya mungkin akan fokus menjelaskan tentang step by stepnya kita menggunakan apa itu namanya PRX ya mungkin sebelum ke PRX ya yang harus kita siapkan ini ya sekumpulan apa itu namanya senyawa ya senyawa yang akan mau kita virtual screeningkan ya jadi senyawanya itu boleh ribuan ya jadi ratusan jadi intinya sekumpulan data senyawa ya jadi fungsi virtual screening kan untuk menyeleksi dari banyak senyawa kira-kira senyawa mana sih yang interaksinya paling baik disini saya mungkin akan ngasih sampel akan virtual screening sebanyak lima senyawa biar langsung selesai intinya kalau virtual screening boleh banyak ya ratusan ribuan jutaan tergantung kalau komputernya mampu ya nggak apa-apa ribuan ya jadi yang akan saya mau kasih contoh itu ada sekumpulan lima data senyawa ya jadi sebelum kita masuk ke virtual screening PRX jadi proses preparasi reseptor ligan itu sudah kita siapkan kemudian validasi dokter juga sudah kita siapkan ya jadi kita harus kerja di autodoc biasa dulu ya kalau pi rx memang lanjutan dari autodoc ya pengembangan dari autodoc yang berguna untuk menyeleksi dari banyak data senyawa ya makanya pertama yang harus kita kerjakan kita sudah menyelesaikan dan preparasi perseptor kemudian validasinya kita sudah menyelesaikan kemudian kita juga preparasi liganya jadi kalau kita mau apa itu namanya meng virtual screening sepuluh senyawa sepuluh senyawa harus kita preparasi dulu ya dioptimasi dengan jam akson ya di protonasi kemudian di apa itu namanya conformer itu harus kita finish dulu jadi kita sudah punya intinya data senyawa yang akan mau kita virtual screening kan kita harus sudah fix kita harus sudah simpan di satu folder jadi di satu folder kerja harus sudah terisi semua senyawa yang akan kita virtual screening dan reseptornya kemudian kita juga sudah pun data validasinya jadi grid box yang akan mau kita pakai sudah ada karena kan sudah validasi ya jadi grid box kita sudah punya jadi ntar pas pakai pi rx kita tinggal apa itu namanya mengetikan grid box yang kita pakai pas validasi mungkin saya akan tampilan sedikit tentang folder yang pertama kita buat dulu folder kerjanya kalau disini folder kerjanya saya buat ini ya pi rx ya di autodoc kan juga gitu ya kita harus menyiapkan folder kerjanya ya jadi semua yang akan kita kerjakan akan tersimpan di folder kerja kita ya jadi saya membuat folder pi rx ya folder pi rx setelah kita buka ya ini ini akan ada ini ada lima senyawa yang saya siapkan yang akan saya mau coba virtual screening ya kemudian juga ada data proteinnya ya sama data apa struktur proteinnya yang sudah kita siapin ya jadi itu seharga senyawa harus sudah kita preparasi ya dengan gem akson kemudian protein juga sudah kita pisahkan ya protein sendirian jadi protein sendirian ini dua apa itu dua dua apa dua objek yang harus kita siapkan sehingga kita kerja di prx kemudian sama ee eh jadi gretboknya ya jadi gretbok kita harus sudah ada juga gretboknya ya jadi gretbok juga harus sudah eh ada ya harus sudah ada ya jadi gretbok kita harus tahu kan sudah validasi ya di autodocs gretboknya harus kita tahu misalkan kita coba lihat ya ya nah ini jadi ntar kita gretboknya pakai empat puluh empat empat unit spasenya pakai empat puluh kemudian gret centernya pakai ini kemudian apa itu namanya spacingnya pakai ini jadi kita sudah ada datanya tinggal ntar kita ketikan aja di pi rx ya gitu ya jadi harus kita siapkan folder kerjanya di folder kerja isi semua senyawa yang akan dipakai sama proteinnya gitu ya sekarang kita masuk ke pi rx ya kita buka ya kalian mau gajah sudah instalasi semua ya kita langsung masuk ke pi rx nya ini ya ini tampilan pi rx ya ini memang lanjutan pengembangan dari autodoc ya makanya di sini ada autodoc ya kalau dalam prx sebenarnya ada dua ada dua metode yang bisa kita pakai metode autodocnya autodoc vina sama metode autodoc biasa kalau memang lebih cepat vina sebenarnya cuman kalau vina data outputnya itu nggak selengkap yang kita butuhkan di autodoc ya makanya kita pakai pilih pakai yang autodocnya itu pakai yang autodoc wizard ya jadi kita klik autodoc wizard ya jadi pertama kita klik autodoc wizard ya kemudian tetap ya kalau di autodoc kan kita harus nge-set apa itu namanya folder kerjanya kan folder kerjanya makanya kita setting dulu folder kerjanya biar semua data kesimpan di folder kerja kita tadi edit preference disini ya di workspace nya di workspace kita harus meng-set apa itu namanya foldernya kita kalau saya foldernya akan di dokumen ini saya sudah settingnya jadi kalau misalkan kalian belum meng-set ini kalian tinggal copy paste di exploring aja di copy paste kesini ya untuk merubah workspace nya biar langsung kesimpan di foldernya ini ya ini ya ini saya hasil copy dari apa itu exploring copy paste kesini ya terus langsung pilih oke ya jadi data semua data dari prx ntar kesimpannya di prx ini di foldernya kita jadi setelah kita meng-virtual screening satu senyawa target jadi satu folder hampir sama prinsipnya sama autodoc jadi kalau kita melakukan satu kerjaan di folder sendiri harus dipisah di folder sebelumnya kalau kalau menempuk di satu folder akhirnya folder yang terbaru yang tersimpan folder yang lama ketutup-tutup-tutup jadi setiap pekerjaan kita buat folder sendiri terus kita oke kemudian kita pilih ini tadi ya pakai metode autodoc wizardnya kemudian kita klik start kita klik start ya kemudian kita add ligand ya pertama kita add ligand ya jadi kita pilih 5 ligand ya biar bisa nge-block semua sambil tekan kontrol ya kita tekan mouse-nya yang sebelah kiri ya jadi sambil tekan kontrol kemudian klik mouse-nya biar bisa terpilih semua kalau sudah terus di open ya ini kan apa itu namanya senyawa yang akan mau kita virtual screening masuk semua kesini jadi kalau ada 100 senyawa 100 senyawa kita buka ya itu ya jadi 100 senyawa kita buka kemudian baru add macromolekul add macromolekul proteinnya kita pakai kita pilih proteinnya proteinnya kita klik terus open ini kan proteinnya sudah keluar ya kemudian habis itu kita klik pilih forward ya kita klik forward kita apa itu namanya tarik ini biar kelihatan tampilan gridbooknya ya tarik atas biar lebih luas ya tampilannya ini ini pengisian gridbook yang kita pakai ya ini pengisian gridbook yang kita pakai ya itu ya tadi saya kan sudah apa itu namanya sudah ada data apa itu namanya gridbook ya saya coba ini tutup dulu tutup dulu ya saya mau lihat data gridbooknya data gridbooknya tadi ini jadi ini yang kita ya jadi data gridbook ini ya yang akan kita masukkan jadi npts nya di sini number of point ya jadi ada 40 40 40 ya 40 40 40 40 40 ya kemudian gridbook gridcenternya gridcenternya ketik di sini ya X nya dimasukkan tinggal copy paste aja dari file tadi jadi sesuaikan dengan data gridbook yang sudah kita ada di proses validasi docking ya X nya tinggal kita copy paste aja dari itu data yang proses validasi udah ya jadi ini data ini spacing spacing nya 0,35 jadi data ini disesuaikan dengan gridbook yang kita siapkan pas proses validasi ya jadi validasi fungsinya untuk di sini biar kita langsung mengeset data yang sudah kita dapat di validasi ini oke ya kita langsung masuk ke apa itu namanya ke vrx lagi ini ya jadi data gridbook ini sudah kita isi ya sesuai dengan data dari hasil validasi docking yang sudah kita kerjakan di autodoc yang biasanya gitu ya kemudian kalau sudah kita isi ya terus di run autogrid nya klik run autogrid ini berarti sudah proses ini ini tanda autogrid running nya sedang berusaha ini berarti sudah selesai ya ini sudah selesai kalau sudah selesai ini kan ini ada komentarnya autogrid for point xe successful completion ini berarti sudah selesai running autogrid nya kalau ada muncul successful completion baru dia otomatis akan langsung masuk ke langkah selanjutnya untuk langkah running autogrid nya ini kita lihat di docking algoritm docking algoritm nya kita klik yang lama kita pilih biasanya kita pakai metode standarnya pakai metode lamakan GA ya kinetic algorithm docking parameternya kita cek lihat ya ini yang biasa kita rubah-rubahkan ini kita mau pakai jiran berapa pakai jiran 10 maksimal kalau disini itu 150 jirannya jadi pose yang akan gerak-gerakan pose terbaik ada maksimal 150 kalau autogrid jadi standarnya ini karena ini sebagai sampel aja sebagai contoh latihan ini biar cepat selesai langsung selesai kita beli 10 aja pose yang kita ambil tapi biasanya kalau tugas akhir ya biasanya saya minta itu minimal 100 ya ini yang diketik 100 jadi untuk latihan kita buat 10 aja biar langsung sempur ya jadi sudah enggak ada yang perlu di enggak ada perlu yang dirubah lainnya optional ya lainnya default aja sesuai dengan ini kemudian oke kemudian oke sudah semua ya terus kita langsung run how toto ini berarti dia sudah mulai running tanda bar ini ada progress berarti dia mulai running kita tunggu ya kita tunggu sampai selesai kita tunggu sampai selesai karena 5 enggak lama ya kalau kemarin mahasiswa bimbingan saya ada 800 senyawa 800 senyawa itu ada 8 jam ya ini kalau sudah langsung menuju data ini berarti dia sudah selesai kita coba tarik ya ke bawah tarik ke bawah ini dan bari yang sebelah kanan tarik ke bawah ya lihat ya ligan tadi kan saya ada ligan 5 ada 5 senyawa ya ternyata sudah ya ini kan kalau kita cek satu-satu ya ini yang ligan 1 sudah 10 pose ligan 2 10 pose ligan 3 ada 10 pose ligan 4 ada 10 pose ligan 5 ada ada 10 pose juga ya ini ya ini berarti sudah finish ya sudah selesai sudah selesai sudah selesai datanya ya kita harus minimal kita menyimpan data hasil ini ya karena kita kan akan memilih yang energinya paling rendah itu mana makanya data ini harus kesimpan gitu loh jadi kita nggak nge-check nggak lihat satu-satu bayangkan kalau kita virtual screening ada distribusinya jadi kita buka folder satu-satu sampai distribusinya oh ini ada berapa apa itu energinya gitu ya tapi biar lebih langsung tahu kira-kira senyawa mana sih yang energinya itu paling rendah klik ini aja ya klik bagian yang banding energi klik aja ntar dia langsung ngurut langsung ngurut dari energi yang paling rendah sampai energi yang paling besar klik aja ini klik ya ini berarti yang paling rendah banding energinya minus 608 ini berarti senyawa 5 ya atau ligan kelima jadi senyawa 5 yang terbaik ya jadi yang terbaik apa yang banding energinya paling negatif itu berarti si senyawa kelima ya jadi senyawa kelima ini yang akan kita yang mempunyai yang diprediksi mempunyai aktivitas baik gitu loh jadi kita tahu jadi kita nggak lihat satu-satu bayangkan kalau ada 100 senyawa jadi setiap folder kerja kita buka satu oh ini energinya segini jadi kita nggak ngerekap satu-satu kita sudah punya data ininya kalau pengen tahu mana sih yang terbaik senyawanya oh berarti ini ligan 5 atau senyawa kelima jadi ini yang akan kita teruskan untuk molecular dynamic jadi kan kalau molecular dynamic meneruskan pekerjaan terbaik dari virtual screeningnya jadi kita sudah tahu berarti ligan 5 yang akan kita lanjutkan ke molecular dynamicnya gitu ya kalau pengen nge-shift data hasil ini tinggal disimpen di ini aja di shift ya shift sdf tinggal shift aja klik terus simpen ini ini kan simpannya otomatis langsung di folder kita viris dokumen viris langsung aja hasil rekapan doking kita kasihin nama file ini wkpandokin shift ya itu ya jangan lupa ya jadi yang terbaik itu di senyawa kelima ya jadi binding energi yang terbaik itu di senyawa kelima ya ini ya harus ditulis itu harus tulis yang paling utama kita harus tulis itu jadi binding energi yang terbaik ada di senyawa ada di senyawa 5 karena ini yang mau kita visualisasi 2 dimensinya 3 dimensinya kemudian yang akan kita lanjut ke molecular dynamic ya jadi kita enggak buka satu-satu nanti jadi kita harus punya rekaman jadi binding affinity terbaik ada di senyawa 5 atau ligan kelima gitu ya proses virtual screening sudah selesai ya enggak butuh waktu lama karena senyawanya kan cuma 5 senyawa ya kalau tadi seperti saya bilang mahasiswa bimbingan saya sekarang ada 800 senyawa 800 senyawa itu sekitar butuh waktu 8 jam 8 jam intinya kalau virtual screening tergantung jumlah senyawanya protein sama spek komputernya kalau komputernya bagus terus akan cepat kerjaannya gitu ya jadi kita belajar virtual screening sudah selesai ya tinggal kita antar visualisasi visualisasi kan sudah diajari ya tahap-tahap apa itu namanya tahap-tahapan dari virtual screening dengan PRX kemudian kita lihat ya data hasilnya dari filternya kita tutup dulu kita tutup dulu PRX nya coba kita lihat folder datanya ya isinya apa aja sih dari proses PRX yang kita jalankan ini ya jadi data-data kita itu ada di folder makromolekul ya ya jadi masih karena kita kan saya tadi kan virtual screening ada lima apa lima senyawa ya jadi ntar disini ada lima folder senyawa ya ya ini ada ligan 1, ligan 2, ligan 3, ligan 4, ligan 5 ya ini ini masing kalau ada seribu senyawa berarti ada seribu folder ntar ligan 1 sampai ligan 1000 kan kita tadi sudah tahu ya bahwa senyawa yang terbaik itu senyawa yang kelima makanya kita langsung aja buka ke ligan 5 nya ya ya ternyata cuma ada dua file ya file dlg nya ya kalau docking kan finisinya kita harus punya file dlg ini kan ini yang kita olah kan yang kita olah mau mengambil apa yang namanya mau ngambil file terbaiknya kan ini harus ada makanya yang di outputnya itu terakhirnya file.dlg sama .dpf ini coba kita buka ya isinya sama ya file dpf kita lihat ctrl f gitu kita lihat ya kan yang terbaikan minus 0 minus minus 6,08 di run ke 8 jadi pas kita mengambil file terbaiknya kos terbaiknya di run ke 8 ini kan tadi jiranya kita pakai 10 kan jadi yang kita ambil struktur posenya di pose run ke 8 itu yang kita visualisasi dengan 2 dimensinya visualisasi 3 dimensinya kemudian untuk dilanjut ke molecular dynamic itu ya kalau ini kan sudah dipelajari lah di autotope buka ini itu ya insya Allah ya mungkin itu aja penjelasan sedikit tentang gimana kita apa itu menjalankan PRX untuk virtual screening ya prinsipnya kita buat folder kerjanya ya kemudian semua senyawa sudah kita preparasi di jam akson kita masukkan di foldernya sama proteinnya baru kita langsung kerja by rx itu ya semoga bisa dipahami ya kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya dicoba dulu prinsipnya dipahami dulu ya dicoba ya minimal mencoba sedikit senyawa dululah 5 senyawa coba kalau bisa otomatis kalau kalian punya kerjaan 100 senyawa langsung aja running 100 senyawa untuk mencoba cukup 5 senyawa aja dicoba ya kalau udah sampai beres sampai outputnya dapet berarti sudah sukses pekerjaan virtual screening itu aja mungkin untuk pemaparan step by step nya virtual screening lewat irx ya makasih moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih